selamat menikmati kasus korupsi dana hibah KPU Tanjung Jabung Timur wah ini di Tanjung Jabung Timur nih lho jadi ada putusan banding terkait terdakwa hukuman dari untuk Hasbullah kasus dana hibah pilkada 2020 KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Hasbullah Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima ratusan banding pada Kamis 30 Juni 2022 dengan hasil putusan menerima banding penuntut umum dan mengatakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi nah bagaimana tuh kelanjutan hukum kita tengok ini dia beritanya dalam kasus dana hibah pilkada 2020 KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Sumarti Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelumnya Jaksa Penudut Umum Kejari Tanjung Jabung Timur mengajukan upaya hukum banding pada 7 April 2022 lalu dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Amar putusan banding telah diterima dengan hasil putusan menerima banding penuntut umum dan menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan terdakwa Hasbullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 4 tahun serta denda 200 juta rupiah subsidiar 1 tahun 3 bulan kurungan penjara terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih 95,7 juta rupiah dengan subsidiar 1 tahun 6 bulan kurungan penjara Reynold Kasi Pitsus Kejari Tanjung Jabung Timur mengatakan putusan tersebut terbukti namun yang dibuktikan pasal 3 Jaksa penuntut umum dalam hal ini membuktikan atau menuntut terdakwa Hasbullah di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi putusan pengadilan tinggi terhadap saudara Sumari dan Sumari dan Hasbullah itu sudah turun yang kami terima pada tanggal 4 kami juga melakukan upaya kondisasi di mana putusan tersebut juga terbukti namun yang dibuktikan pasal 3 Jaksa penuntut umum dalam hal ini membuktikan atau menuntut terdakwa Sumari dan Hasbullah di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebelumnya dalam sidang putusan akhir Hasbullah diponis dengan pidana kurungan penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda 100 juta rupiah subsidiar 1 tahun 6 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar lebih 112 juta rupiah subsidiar kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan Iqbal, Jek TV, melaporkan selamat menikmati Boleh paid pen- … kurungan